Kasus korupsi dana hibah Pilkada dapat mencoreng pelaksanaan pesta demokrasi yang ditujukan mencari pemimpin daerah berkualitas. Pengawasan dan transparansi anggaran diperlukan untuk mencegah terjadinya korupsi dana hibah Pilkada. Berikut informasinya di Kamu Harus Tahu. Kasus korupsi dana hibah Pilkada kembali marak, mengancam potensi kerugian negara hingga miliaran rupiah dan mencoreng integritas Pilkada Serentak 2024. Berdasarkan laporan pada tahun 2023, terdapat 17 kasus korupsi terkait pemilu yang ditangani oleh aparat penegak hukum. Sebanyak 11 kasus diantaranya terkait penyelewengan dana hibah Pilkada dengan kerugian negara mencapai 38,2 miliar rupiah. Pilkada Serentak 2024 akan melibatkan 541 daerah dengan anggaran publik yang dialokasikan mencapai 41 triliun rupiah, hampir dua kali lipat dari Pilkada sebelumnya. Dana hibah Pilkada bersumber dari APBD masing-masing daerah dengan alokasi 40% di tahun anggaran 2023 dan 60% di tahun 2024. Dana tersebut diberikan kepada KPU dan Bawaslu di provinsi dan kabupaten kota. Penggunaan dana APBD diatur dalam pasal 166 ayat 1 Undang-Undang nomor 10 tahun 2016. Hingga Juli 2024, realisasi dana hibah mencapai 76,9% atau senilai 22,11 triliun rupiah yang disalurkan ke berbagai pihak termasuk TNI dan Polri. Namun tingginya anggaran justru meningkatkan potensi korupsi. Korupsi dana hibah Pilkada dinilai berbahaya karena bisa menghilangkan kepercayaan publik terhadap proses Pilkada dan pejabat yang terpilih. Pengawasan dan transparasi anggaran pun sangat diperlukan. Untuk menjaga hal ini, penegakan hukum yang tegas serta pengawasan dari aparat pengawasan intern pemerintah dan masyarakat luas sangat diperlukan. Guna menjaga integritas Pilkada. Saya Rizky Andalina, karena kamu harus tahu.